Hai semua oke hari ini saya memasak sayur kampung oke masakan cara kampung yaitu jantung pisang hari ini saya mempunyai satu cara membuat dan bersihkan jantung pisang lah oke cara dia saya pasang rumput tangan dulu lah sekarang pasang rumput tangan oke sejujurnya pasang rumput tangan adalah saya mau menyedap daripada kulut dia selesai ini adalah kulut nanti kita punya jari sama-sama deh kita mau bersihkan dulu jantung pisangnya ini masakan tua ini kita buanglah buanglah kita tinggalkan lagi ini aku rata ini lembut nah ini kalau kita pulih cubut terus kita tunya ini masih muda terus saya akan buka dulu lah ya 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 ini cara dia buat macam ini tips dia menghilangkan fasa pahit sama sekali kita beli buang dengan ini kuning tulang Ya 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 kita udah matangnya ini kita bilang semua sudah aku tongak kita akan hiris kita hiris kita hiris disini sebetulnya buat kita akan basi juga nanti Oke ini berdua buang tulang ya ini muda yang ini pun kita balar dulu ini kita akan mirip tulang tengah ini kita buang besok bagaimana menggurusikan yang ini untuk kerja yang cepat tapi yang ini ratakan dia kita gitu saja tarik inilah cara mau buang deh dia punya tulang yang keras itu di tengah itu dia jadi macam ini itulah caranya membersihkan dan tangan saya akan hitam ini nanti ini contoh saja oke saya sampai ke ruang tangan balik saya takut jari gemari ini nanti kena kulut karena dia punya betah terus pakai ini oke kita mau buang pahitnya kita perlu letak garam ya garam ini garam halus jadi saya ambil banyak sikit so selepas itu kita buat gini-gini ini cara dia lewat pahit dia sama mau bagi dia lebih lembut ini saya punya mamak yang hajar buat gini-gini di kampung ini adalah sayur awam ini adalah sayuran buat kita menyelerakan untuk kita rasa lapar kan terampung jarang-jarang kita makan ini ini rasa sudah lembut kita beli rasa sendiri ya dia sudah lembut dan mengularkan air nah air itu adalah puluh ya dan pahit pada sayur ini kita kena basuh dulu ya oke sekarang saya buat ini dia rupa sayur kita setelah kita bersihkan dia ini kita kena basuh air bersih sebanyak dua kali ya supaya garam dengan pahit ataupun kotoran dia dapat dibersihkan jadi kita perlu basuh dia sebanyak dua oke ini dia tadi sayuran kita guna adalah jantung pisang dua yang sudah kita bersihkan dan juga bahan untuk tumisan dia saya guna ikan masin lah ikan masin yang sudah saya potong dan basuh oke dua biji bawang merah yang sudah cincang dan tiga ulas bawang putih yang sudah cincang juga dan dua tangkai cili ini sebagai bahan hiasan sahaja oke jam kita masak oke sekarang kali ini minyak sudah panas saya mau goreng nih ikan masin dulu ah kita bagi yang kering sedikit terlalu oke sekarang ikan masing-masing kita boleh ketertikan kita semua ikan masing ke luar kita ketertikan dia dan kita masukkan bawang putih bawang merah oke sekarang bawang sudah kekuningan saya mau masukkan sayur ah oke sekarang saya mau masukkan sayur ah oke sekarang saya mau masukkan sayur ah oke sekarang saya mau tambah dengan bahan kurang saksa dia saya akan tambah dengan bahan kurang saksa dia megi cukup rasa oke cukup rasa lah oke cukup rasa lah dan juga saya akan tambahkan gula sedikit garam juga garam oke juga saya tambahkan garam sedikit saja garam jangan lengket garam coba masing-masing masing-masing dan juga saya akan campurkan silik potongnya yang kita yang kita hiris tadi tuh ah oke terus sekarang saya mau saya beli dulu bagi saksa tadi tuh kita campur terserah terserah kalian masakkan sekali jantung pisang masak kumis ikan masing oke terserah yang penemakan jantung pisang mesti tahu kan cara masak kumis ikan masing-masing nah ini sudah lembur oke kita beli nampak sayur kita sudah lembur ini sayur kita sudah saya dijikan tadi selama 10 minit oke jadi kita merasa dulu ini sayur apa yang kurangan saya akan rasa sayur ini memang sedap oke jadi sayur kita sedangnya sedangnya siap sudah masak jadi kita matikan api Hai kawan-kawan inilah dia sayur jantung pisang masak kumis dengan ikan masina ikan kering sudah siap masak dan hidang oke pada anda semua terima kasih karena menonton video saya sampai habis kita jumpa lagi di next video saya bye